Pertempuran dimulai dari piton mendekati buaya Berikut ini momen kekalahan buaya oleh serangan piton Assalamualaikum Selanjutnya perang mulut pun tak dapat dihindari Saling berebut peluang dari dua predator yang kekuatannya tidak boleh kita remehkan Ketebalan kulit piton yang tidak mudah bagi buaya yang bergigi tajam itu untuk mengoyaknya Sementara piton memanfaatkan sisa tubuhnya untuk melilit tubuh buaya Daya lilitan yang dapat meremukkan tulang dan menghentikan nafas buaya tersebut Mulut buaya mengendor dan piton bisa lepas dari gigitan buaya Gaya pertarungan seperti ini terjadi juga pada buaya berikutnya Di saat leher piton tercengkeram maka di saat itulah piton leluasa untuk melilit tubuh buaya dan menewaskan buaya itu Demikian juga pada momen yang ketiga Buaya memang berhasil menggigit kepala piton Tapi buaya tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya sedang terjerat Lilitan yang terkenal hebat Menjepit dengan sangat dahsyat hingga membawa buaya kepada sekarat Selanjutnya lagi-lagi ini terjadi guys Agaknya piton memang sengaja memposisikan mulutnya ke mulut buaya Sementara sisa tubuhnya perlahan tapi pasti mendekati tubuh buaya Seinci demi seinci hingga seluruh tubuh buaya habis terlilit olehnya Nasib buaya pada kondisi seperti ini bisa dikatakan 0% untuk bisa selamat Terlebih lagi tidak ada buaya atau hewan lain yang membantunya guys Buaya hanya bisa pasrah menunggu ajal menjemput nyawa Kasihan memang tapi itulah ketetapan hukum Tuhan terhadap alam Lagi-lagi adu mulut pada momen yang lainnya guys Pertarungan yang bisa ditebak pada kelanjutannya akan bagaimana Ketika buaya berhasil menggigit leher piton Tidaklah leher piton menjadi cedera parah Istilah katin ya itu leher beton guys Ketika piton sudah mengambil alih maka buaya tersebut ditelan bulat-bulat olehnya Terus masuk tanpa hambatan Tidak peduli seberapa besar pun mangsanya karena piton bisa melepaskan rahangnya Menelan sampai habis tak bersisa Kemudian bisa mengembalikan rahangnya seperti semula Dan seperti inilah keelastisan kulit piton Serta ketebalan sisiknya Waktu dibedah untuk mengeluarkan buaya Demikian Assalamualaikum